Penangkapan Irjen Teddy Minahasa coreng wajah institusi Polri yang sedang disorot publik. Penangkapan ini sangat memberi hatinkan dan mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini sedang disorot publik. Hal itu disampaikan Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso merespon penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang merupakan Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, dan baru saja diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur, Jatim. IPW mendukung kepolisian memberantas narkoba dan tidak pandang bulu menyikat anggotanya. Tidak terkecuali soal penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang baru saja diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur, Jatim. Penangkapan ini sangat memberi hatinkan dan mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini sedang disorot publik dengan peristiwa Duren III dan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa melayang, kata Sugeng dalam keterangannya, Jumat, 14 Oktober 2022. Dengan ditangkapnya perwira tinggi Polri dalam pembunaan narkoba, maka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada. Sebab, kata dia, tidak mungkin seorang jenderal hanya sebagai pemakai tanpa mengetahui jaringan pemasok atau bandar narkoba tersebut. Di sisi lain, Kapolri wajib melakukan tes urin secara berkala di kalangan perwira tinggi dan perwira menengah Polri secara berkala. Hal ini sebagai deteksi dini dan upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan polisi sebagai penegak hukum, jelasnya. Ia menuturkan bahwa narkoba memang menjadi musuh di institusi Polri sendiri. Banyak anggota yang telah dipecat terkait barang haram tersebut. Beberapa bulan lalu, Kapolres Bandara Suta Kombes Edwin Hatorangan di PTDH karena melakukan penyalahgunaan wonang dalam penanganan kasus narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus tegas dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa. Dan, sesuai perpol tujuh tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri maka akan terkena PTDH, tukasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!